Hai awas jadi dulu tuh kan sering kehujanan bener-bener kayak mata sepatu itu kan lama ya dan banyak bapak itu loh banyak banget satu-satu dikeluarin di tata gelap baru selesai hujan ya lo kan sedia dan itu kayak gitu terus dari situ terus kayak terpikir apa bikin ini aja di rumah ya jual di rumah gitu jadikan adinya kecil banget masalah-masalah sini kecil ya iya betul udah dari awalnya dari situ aja kan masak sepukul pengen yang lain lagi juga lah tapi alhamdulillah sekarang udah banyak pelanggan-pelanggan terima kasih ya pertama aku mas corong ini saya beli loh bukan endorse ini loh bukan endorse ini bukan endorse ini bukan endorse beli oke mbak Efis semoga tetap sukses dan lancar dengan usahanya next kepertanyaan berikutnya dari Dimas Wolu Dimas Wolu mbak Efis ya apa saja suka dukanya atau pahitnya menjadi seorang penyanyi panggung nah ini penting salam dari Jawa Barat oh halo selamat menikmati selamat menikmati jamis apa majalengka jerebon jerebon halo pokoknya apa suka dukanya suka dukanya pahitnya menjadi seorang penyanyi di panggung pahitnya kopi pahitnya kopi nanti nanti pahit susah ya berarti banyak senangnya ya berarti ya oh banyak senangnya ya karena ya kalau pahit itu namanya pekerjaan semua pekerjaan ada resikonya ya termasuk nyanyi tapi cuma kalau kita menjalankannya dengan senang hati dengan tulus niatnya ibadah gak ada pekerjaan ya insya Allah gak bekerja ya insya Allah kayak lupa gitu loh kalau ditanyakan ini apa ya pahitnya apa ya pikir karena kita gak ada pahitnya kalau pahitnya ya mungkin Mbak Evis ini tidak mau mengingat masa-masa yang pahit lah intinya itu Mbak Evis ini kepingin ke depan saja tidak mau menengok tebelakan kalau menengok tebelakan adanya ini soalnya kalau gitu kalau gitu gak usah kasih spion kan itu kan itu kan kalau pahitnya Mbak Evis tidak mau mengingat-ingat kalau senangnya gimana senang-senang senang sekali karena kan menyanyi itu kan hobi dan kebetulan di asesiasi dibayar di kadang-kadang ada yang nyawer rejeki tidak terduga itu padahal maksudnya kalau adik-adik kita kan banyak penonton sekarang adik-adik kita padahal mungkin menyisikan uangnya buat bela-bele lainnya terima kasih mudah-mudahan kalian akan menjadi orang sukses semoga sehat sehat terus yang paling penting dan pokoknya jangan apa jangan lupa sama kedua orang tua tersusnya itu paling penting paling utama itu Mbak Evis paling tersebut ya bagus ya Allah siapa yang bilang itu setiawan terima kasih ya setiawan setia itu kan menandakan pokoknya setia dan awan itu kan mendung berarti setiawan beneran kalau bercanda mas bercanda ya mas ya setiawan wah kok kak bagus banget kalau aku sendiri pribadi ya kalau bagus banget itu juga karena kita kita bertiga ini selalu belajar terus ya kan terus ya kita ini gak pernah berani belajar 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 secara otomatis kita itu mengikuti perkembangan zaman jadi puji tuh jangan jangan terus gak belajar kita tetap belajar pokoknya jangan pernah kuas gitu tapi terima kasih udah dibilang bagus kalau ya tapi memang bener bagus kok Mbak menurut saya juga bagus kok kalau gak bagus tidak akan masuk ke salah satu stasiun TV swasta gitu loh ya itu kan ya itu kan apa Mbak Epis waktu itu kan coba-coba kan gitu tapi ternyata ya Alhamdulillah diterima kan gitu ya istilahnya itu atau didek atau kelas mbak? sekolah? atau didek sih karena aku tuh buta nada aku gak tau gak tau ya kalau ditanya ikmu pakai nada apa gak tau gitu langsung jujur ya gak ngerti aku apa sih? apa dia pernah ngerti karena tuh pasti gitu kalau itu kan kalau musisinya kenal kalau gak kenal dong terus gimana? standar gitu karena kebetulan suaraku agak alto ya jadi maksudnya kayak alto bisa mengikuti ya sekalanya alto alto bisa pokoknya dimana nada dia bisa mengupayakan untuk mengikuti gitu ini masih masuk akal ya iya iya betul kalau mas Chor ini nadanya James nih nada Chor A A A A A oke kalau kameramen saya nadanya D D Dean Channel Dean Channel mas Dean Channel kameramen saya lu tapi sini mas Dean yang tanya-tanya sama saya kalau mas Dean itu paling ini mau lagi belajar mbak belajar ngamatin kita-kita nanti kalau dia udah mampu siap itu dia itu kepingin kayak Mas Pepi yaa kalau di TV yang ini tuh? enggak itu di TV pengen saya pokoknya bisa jadi kayak Mas Pepi itu oke saja itu ya mas Dean Channel oke oh iya ngomong-ngomong ini mbak iya mas Dean Channel itu ee kan punya akun YouTube namanya Mas Dean Channel mas Dean Channel jangan lupa di subscribe oh iya sama di tolong videonya lho ya jangan subscribe dulu jangan tayang yang penting hahaha itu kameramen saya lho guys itu lho guys oh iya saya hampir lupa kalau akun YouTube dari mbak Evis yaa ini enggak apa-apa ini enggak apa-apa sekarang promosi ya enggak apa-apa itu akun YouTube-nya namanya Evis Renata Official ada dua sih Mas sebenarnya Evis Renata Official sama Evis Renata BP5 Daily oh jadi yang daily itu buat kayak aku mas ah ngapa-ngapa itu rumah ya vlog lah vlog gitu kalau yang Evis Renata Official itu kamu nyanyi-nyanyi khusus nyanyi iya tapan-tapan kita diajak dong iya dong kebun kebun bisa enggak alatku tadi pakai piang sama gendang masukin bisa 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 nanti kita oke kita pasrahkan sama Mas Din Channel oke oke edit yang bagus Mas Din hehehe oke beevis iya next next dari Aziz Conge uh Conge ini Conge bukan itu anak kambing ini mas iya tapi enggak lah ini kan nama panggila nama panggila maaf Mas Conge anjir becannya mbak Evis iya lagu nanggut yang paling disukai itu lagu apa iya ini ini apa ya pasti ada yang disukai dong lagu-lagu ada yang disukai ada yang dipilih ah bosan gitu kan ada hmm ya bosan ada kalau disukai itu aku banyak suka banyak aku kalau lagu itu suka semua sih suka semua ya dari klasik dangdut klasik dari dangdut yang zaman sekarang ini modern apalagi kalau lagu pejuang hati itu lagunya aduh jangan lupa saya lalu makstub album baru aduh 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 micah aduh kita yang penting Oke, kembali lagi, Mbak Evis lagunya itu apa? Lagu, kesukaan Kesukaannya itu lagu apa? Kesukaanku, aku ya banyak banget ya emak Aku tuh semua lagu suka sih Semua lagu suka, kayak, maksudnya kayak lagunya Kementerumik yang aku suka Iya Pokoknya kan banyak ada, dari susah Tapi yang paling menantang itu lagu apa, Mbak? Menurut Mbak Evis di olah vokalnya itu lagu apa? Aku lagu yang menantang itu kalau lagu yang ada falset-falsetnya Karena aku nggak bisa falset Jadi kekuranganku tuh di falset, cuma kalau aku pakai suara luar, aku malah bisa tinggi Jadi kalau aku nyanyi, lagu oleh-oleh aja Itu kan kayak, menurut kalian kan mesti, oh ini semua penyanyian juga bisa Tapi aku tuh susah lho lupanya Susah ya Oh itu yang, 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 yang tengahnya itu ya Mbak, berarti ya? Bukan yang haaa Iya itu wak Yang awalnya Yang rangka itu wak Itu aku tuh harus dalam kondisi yang bener-bener fit Kalau aku, enggak capek sedikit, enggak kuat Tapi pas bawain lagu Nirmala kan oke banget Mbak itu wak Iya, itu kan enggak yang pas Tapi kan, itu kan juga rada-rada repot ya lo bawa lagu itu Iya, lagu itu ya bener Repot banget itu Repot banget itu Liriknya tuh dari awal sampai selesai itu beda semua Kalau di pokok saya yang repot Eh, pokok Temponya cepat Temponya cepat dan breaknya banyak Oh iya, breaknya banyak Karancemen musiknya kan itu luar biasa itu lah gitu Iya, Nirmala itu luar biasa banget Bagus Tapi kalau lagu suka Mbak Evis itu nganya lagu barat Wah, Inggrisnya Wow Lagu barat sih, contohnya Contohnya apa? Mawar Budas Lagu barat? No, 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 no Gimana? Mawar Budas? Enggak, ya itu Apa yang? Itu lagu Jawa Barat Itu Jawa Barat Mbak Baranya kayak Inggris apa gitu loh Oh, ngomong dong Inggris apa itu? Iya, itu aku juga seneng sih Tapi kalau lagu Inggris gitu Di-coploin Gitu kan kayak Suasana baru gitu loh Mas Oh, kayaknya Pokoknya fresh gitu ya musiknya ya Kayaknya campuran antara Indonesia Sama Negara lain gitu Itu aku juga suka sih main-mainan kayak gitu Oke Oke Next Mas Freddy Siap Mas Jorong Pertanyaan dari Dava Moka Dava Moka Honor pertama kali Mbak Evis Di panggung berapa? Pertama kali Berapa tahun 2000 itu? 2000 itu? Luan aku adalah 25 Maaa 5 berapa ya? 5 berapa ya? 5 x 10 5 x 10 5 juta, 5.500 50 ribu Oh 50 ribu Itu aku seneng banget loh Waktu itu luar biasa Tahun 2000 udah uang 50 ribu ya Iya, gak ngerti juga sih itu berapa ya? Karena mungkin 25 ribu dulu Dulu Ya paling kalau penyanyi yang sudah punya nama waktu tahun itu ya 150 ribu ya 150 ribu ya 125 ribu lah paling gitu Ya aku 50 ribu Karena ya itu pertama kali banget Sewenang banget ya berarti ya Cuman aku dari nyanyi dulu gak pernah pegang uang gitu Jadi selalu Ada manajernya Iya Pokoknya selalu kasih ibu Ibu Karena kan memang angka kecil buat akasi Nanti malah buat yang enggak Entah ibu Gitu Oke Itu tadi Mbak Evis 5 50 ribu 50 ribu 20 tahun yang lalu Oke next Mbak Evis Ini dari Rudy Alfatir Nah ini Pertanyaannya ini sangat bagus Mbak Evis ini Ini tentang sebuah kehidupan Mbak Evis Bagaimana caranya Mbak Evis merintir Merintir Merintis Ya gitu loh Maksud saya merintis Maaf Merintis karir sampai sukses seperti ini Merintis itu ya Ya tadi kan mulainya tahun 2000 2000 Dan sekarang tahun 2020 Jadi kalau menurutku sih memang harus konsisten ya Mas Konsisten Selalu berdoa Berusaha semaksimal mungkin Jadi kayak Ya gimana ya Kalau kita pengen sukses kan Nggak boleh setengah-setengah ya Kalau nyanyi Nyanyi ya udah jadi penyanyi yang baik Gimana menghiburnya Menyanyi gimana Apa namanya Berangkat on time Tempat waktu Cagung jawab Gimana Terus Apa Kalau bisa Hubungan sama temen-temen pun juga baik Walaupun Pasti Di antara kita Pasti nggak Mudah ya Nggak mudahnya Nggak mulus lah perjalanannya Cuman ya Kalau Yang paling penting tuh Kalau kita salah kan Balik lagi ke jalur yang benar Kalau Melenceng ya udah balik lagi Melenceng nggak apa-apa Asal ingat balik Jangan balik Jangan balik Ada tattoo disini Terus saling fokus ya Maksudnya Fokus Menyanyi ya Kalau memang kerjanya nyanyi ya Nyanyi Nyanyi Maksudnya nyanyi Lagu apa Juga harus rajin belajar ya kan Tentunya Sampai hari ini pun Detik ini pun Aku belajar terus Terus saling Terus saling Terus saling Oke next lagi Mas Prady Siap Mas Orang Pertanyaan dari Ruhdi Al-Fatir Terus saling Terus saling